Intro Masih bersama saya Renhat Ciret dan ditemani oleh Pak Puji Raharjo dari SMA 96 Jakarta dan kita juga masih membahas mengenai sosiologi pastinya untuk teman-teman SMA di rumah dan tak lupa saya mengingatkan untuk teman-teman dapat langsung bertanya melalui telepon, SMS ataupun juga Facebook Bagaimana teman-teman? Siap untuk belajar lagi? Ya pastinya ya untuk itu kita langsung kembali ke Pak Puji untuk membahas mengenai sosiologi Silahkan Pak, sudah siap untuk materi selanjutnya Pak? Lanjutkan, baik kita lanjutkan kembali Silahkan Pak Nah untuk yang berikutnya ini kita akan melihat tentang indikator apakah ciri dan latar belakang masyarakat multikultural Walaupun tadi sudah di depan kita sudah Sedikit memberikan gambaran ya Pak ya Kita akan membahas lagi mengenai lebih detail lagi Pak? Lebih dalam lagi Baik, silahkan Pak Nah di indikator ini ada satu apa sih masyarakat multikultural itu seperti apa Tadi walaupun sudah kita bahas di depan Nah masyarakat yang begitu banyak perbedaan-perbedaan tadi Sehingga ini akan menjadi satu integrasi Dengan apa? Dengan pandangan hidup filosofi mendasar Nah karena kalau tidak ada paham multikultural Maka masyarakat yang berbeda tadi bisa terjadi konflik Seperti itu Nah apa yang menjadi perbedaan-perbedaan tadi? Di antaranya kita lihat di sini ada gambar Apa kesuburan tanah di antaranya ya? Kesuburan tanah inilah menyebabkan terjadi perbedaan-perbedaan dalam masyarakat kita Ada daerah yang masyarakat tinggal di daerah subur Ada yang di daerah tidak subur Dan itu nanti akan berpengaruh pada pembentukan karakter Kalau masyarakat yang tidak subur Dia untuk mencari air itu jauh, sulit Dengan penuh perjuangan Sehingga ketika diminta air itu Dia selalu waduh ini nyarinya aja susah Maka agak sedikit ya cenderung terkesan pelit Nah ini karakternya Padahal sebenarnya dia hemat gitu ya Karena hemat dengan pelit itu kan agak ini ya Tipis ya Pak Tipis tapi memang beda gitu ya Dia ingin hemat gitu Tapi dipandangan oleh luar kadang-kadang kelihatannya pelit Tapi di daerah subur Dia banyak mendapatkan sesuatu Air mudah, tanaman mudah Ketika diminta ya dia akan segera memberikan Sehingga perbedaan karakter itu bisa timbul Karena adanya perbedaan daerah Seperti itu Nah kemudian Perlu pandangan bahwa perbedaan itu Bukanlah menjadi satu perbedaan itu menjadi konflik Karena disini Perbedaan-perbedaan itu harus merupakan sebuah kekayaan Dalam mewujudkan integrasi bangsa Kita di dalam multikultural itu Memandang bahwa suku bangsa lain Kesenian daerah lain Itu adalah sebagai bagian Yang mengkayakan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar Karena kalau tidak Konflik selalu akan terjadi Seperti itu Nah ini tadi cirinya sudah Nah kemudian kita lihat Di dalam masyarakat-masyarakat yang berbeda tadi Nah ini kita lihat tipe Tipe yang muncul dalam masyarakat kunci-kultar itu Secara konfigurasi ada yang mayoritas dominan Minoritas dominan Dan kompetisi yang seimbang Artinya apa? Dalam masyarakat mayoritas dominan Itu ada masyarakat yang lebih banyak jumlahnya Itu mendominasi di dalam kehidupan Ya mungkin kalau contohnya Misalnya kalau struktur kabinet itu Kenapa orang Jawa kok banyak di sana? Karena memang masyarakat Jawa itu lebih banyak ya Banyak itu mayoritas yang lebih dominan Kemudian minoritas dominan itu Kelompok yang kecil Menguasai mengatur kelompok yang lebih besar Misalnya bangsa Indonesia ini 200 juta lebih gitu ya Tetapi secara ekonomi itu dikendalikan oleh Beberapa kelompok orang pengusaha Masyarakat ekonomi ini minoritas yang dominan Menguasai sekian banyak Kompetisi seimbang berarti antara dominan yang mayoritas dan minoritas itu sama peran Nah kemudian cara komposisi Ada mayoritas dan minoritas yang tadi seperti disebutkan Oh ada kelompok yang besar yang kecil Dan juga ini pribumi dan pendatang Nah ini komposisinya Oh ada pribumi dan pendatang Secara praktis Ini yang tersering terjadi konflik ada di sini Oh ini ada kelompok pendatang Kelompok asli pribumi ya Ketika sentimen pribumi dan pendatang ini muncul Ini yang sering mendasari timbunya konflik Korisontal Kemudian apa penyebab dari masyarakat itu menjadi berbeda-beda Pertama adalah agama Kenapa agama di Indonesia ini berbeda-beda ada beberapa agama ya Itu karena faktor historis ya Ketika bangsa asing dulu datang ke Indonesia ingin apa namanya Berdagang Awalnya dagang misalnya membentuk VOC Lama-lama ada kontak tentang agama Maka muncullah Belanda itu dengan bahwa agama Kristen Portugis, Katolik dan Islam itu dari daerah Gujarat sana Kemudian etnis Kenapa Indonesia bermacam-macam etnis Karena isolasi geografis Mungkin di depan tadi sudah kita singgung Karena ada pulau-pulau yang dibatasi oleh laut Sehingga terjadi komunikasi yang terhambat Kemudian penyebab perbedaan pekerjaan Ada struktur tanah dan iklim Kalau di daerah laut, pinggir laut Mereka jadi nelayan Di gunungan jadi peladang Di daerah terendah jadi petani Kemudian perbedaan politik Itu adalah ideologinya yang berbeda Ya mungkin Dasar pasapahnya ada Partai-partai yang berbasiskan Nasional Ada yang berbasiskan agama Agama berbeda ya Pak ya Menarik sekali Pak Namun sebelum kita masuk ke dalam soal Kita akan menjawab telepon terlebih dahulu Pak Baik Perbedaannya Perbedaannya multikultural sama pluralisme Apa ada perbedaannya atau sama aja gitu Pak Itu aja Kevin Ya itu aja Terima kasih Kevin Perbedaannya Pak Multikultural dengan pluralisme Ini isu yang seringkali muncul di Indonesia ya Pak ya Plural itu artinya bermacam-macam Nah pluralitas ini bisa terjadi Dia secara mendatar bisa berjadi secara struktur ya ke atas Karena disitu bermacam-macam bunyinya Nah multikultural di dalam yang mendatar Itu ada namanya masyarakat yang diferensiasi Majemuk Nah ketika bicara kemajemukan Berarti ada dua kelompok yang berhadapan Selalu akan Kelompok itu ingin mengalahkan yang lain Nah untuk itu perlu adanya multikulturalisme Yaitu paham pandangan bahwa perbedaan itu bukan sebagai Satu potensi konflik Tetapi harus menjadi rohnya persatuan Harus terintegrasi supaya ini menjadi satu kekayaan bangsa Itu intinya multikulturalisme Memang dengan pluralisme itu sangat dekat Karena itu adalah bagian dari itu Hanya filosofinya yang berbeda Jadi multikultural dengan pluralisme sebenarnya Ya hampir sama Hanya filosofinya yang Ya filosofinya yang berbeda Baik Pak Nah tadi kita jawab dari telepon Sekarang dari SMS Pak Dari 08777 933 sekian-sekian Pertanyaannya adalah Contoh kelompok masyarakat non-formal itu apa Pak? Ya baik Banyak kalau yang formal itu Ada satu bentuk organisasi struktural yang jelas Kalau yang non-formal itu bermacam-macam Misalkan kalau ada dua tiga orang kumpul Misalnya siswa teman-temannya di kantin itu sudah non-formal Mungkin seperti kerumunan itu non-formal? Kerumunan itu termasuk kelompok semu Semu yang sifatnya non-formal Tidak ada struktur di dalam masyarakat disitu Naik bis pun juga non-formal sebenarnya Tapi kelompok gitu ya Menurut sekali ya Pak ya Belajar mengenai sosiologi ini Pak Nah sekarang kita Ada pertanyaan lagi Pak Ini dari Facebook Dengan nama D. Handono Pertanyaannya apa yang mendasari terbentuknya kelompok Atau patembayan secara heterogenitas sosial dalam masyarakat Yang mendasari mereka itu membentuk patembayan itu apa Pak? Baik Karena tadi salah satunya didasari oleh satu untung rugi Jadi dia sudah berpikir lebih apa namanya ya Bahwa kalau saya masuk ke dalam satu kelompok patembayan itu Maka ada yang menjadi dominasi ada yang di bawah gitu ya Maka heterogenitas tinggi Misalkan dalam satu katakanlah misalnya perusahaan gitu Kan tidak mungkin semua sama Maka homogen Pasti ada direkturnya Ada manajernya Ada buruhnya Kira-kira kalau manajernya disamain dengan buruhnya sama enggak? Iya Ya enggak beda Enggak mau ya seperti itu Jadi ada satu heterogenitas Kemudian dia lebih banyak profesional Untung ruginya itu lebih Bisa dikatakan yang mendasari itu adalah ekonomi bukan sih Pak? Lebih cenderung ke ekonomi Iya Jadi ekonomi yang untuk Saya untung enggak perugi Baik Pak Sekarang kita masuk ke dalam soal latihan Pak Baik kita lanjutkan Soal latihan mengenai masyarakat multikultural ini Pak Iya Ini dia Baik soalnya Perhatikan pernyataan berikut ini Pertama Masyarakat sangat sulit untuk membangun konsensus pada nilai-nilai dasar Dua Terdapat potensi konflik dalam masyarakat yang harus dikelola dengan baik Tiga Lebih mudah untuk mengembangkan kemampuan Yang dimiliki masyarakat Empat dapat membentuk struktur sosial yang stabil Akibat dari keragaman budaya Ini keragaman budaya Nah pertanyaannya Pernyataan di atas yang menunjukkan ciri-ciri masyarakat majemuk adalah A. 1 dan 2 B. 1 dan 3 C. 2 dan 3 D. 2 dan 4 E. 3 dan 4 Nah Yang mana nih Pak? Betul Pertanyaan adalah masyarakat yang majemuk Kita lihat soal disini Mana yang majemuk? Masyarakat sulit untuk membangun konsensus nilai dasar Ini kan sehingga harus perlu multi Ini majemuk ya Pak ya? Majemuk Karena masing-masing Masing-masing kelompok itu akan saling berhadapan Terdapat potensi konflik yang masyarakat yang harus dikelola dengan baik Nah Kalau sudah berhadapan ingin menguasai Karena menguasai terjadi potensi konflik yang luar biasa Kemudian lebih mudah mengembangkan kemampuan masyarakat Ya ini tentunya salah Kenapa? Karena ada kelompok yang lain Sejauhnya Sejauhnya bentuk sulit-sujuan yang stabil Akibat keragaman budaya Nah juga salah Jadi jawabannya adalah Nomor 1 dan Nomor 2 Oleh karena itu Kita pilih adalah jawaban A Baik Ini yang masyarakat majemuk Kita masuk ke soal selanjutnya Pak Baik Mungkin Mas Lihat bisa bantu Iya baik Soal selanjutnya Beberapa ciri kelompok sosial yaitu Satu memiliki kontrol sosial yang bersifat tradisional dan informal Dua hubungan sosial didasarkan atas kepentingan ekonomi Tiga kelompok memiliki ikatan solidaritas sosial secara personal Empat terdapat aturan yang baku dalam menjalankan organisasi Dan dari pernyataan tersebut soalnya adalah Ciri kelompok di atas yang menunjukkan kelompok Pak Goyuban adalah Ini dia pilihannya Pak ya Iya betul Nah yang ditanya Ciri Pak Goyuban Tadi sudah disebutkan Pak Goyuban itu seperti apa Nah pilihannya yang mana Lihat di dalam stemnya Memiliki kontrol sosial tradisional informal Kira-kira betul atau salah ini untuk Pak Goyuban Ini betul Iya betul Pak Karena tradisional tapi tidak ada aturan yang baku ya tertulis Hubungan sosial didasarkan atas kepentingan ekonomi Berarti ini salah Itu di dalam pantem mbak ya Kelompok memiliki ikatan solidaritas sosial secara personal Hubungannya intim mbak Tiniah Betul Terdapat aturan baku dalam menjalankan organisasi Nah ini salah Jadi pertanyaannya adalah Pak Goyuban itu pada satu dan tiga Jawaban satu dan tiga adalah jawaban yang B Baik Pak Jelas sekali ini dibahas oleh Pak Puji Sangat menarik Dan untuk itu kita ada pertanyaan lagi Pak Dari SMS ini dari 0817 818 sekian-sekian Pertanyaannya Profesi apa saja kah yang membentuk satu kelompok karena ikatan keyakinan Profesi apa saja kah Yang membentuk satu kelompok karena ikatan keyakinan Jadi didasarnya oleh ikatan keyakinan Dasarnya ikatan keyakinan tapi pertanyaannya profesi gitu Itu ini padahal dua hal yang berbeda ya Karena profesional itu dasarnya adalah pendidikan Ikatan keyakinan itu nanti lari ke keagamaan Tapi gak apa-apa mungkin Apa namanya Kalau misalnya ada katakanlah majelis ulama gitu ya Itu adalah profesi profesional Tapi dasarnya ikatan keyakinan keagamaan gitu ya Tapi sebenarnya kalau profesi itu adalah bukan pekerjaan Pekerjaan yang membutuhkan keahlian itulah profesi Mungkin guru, mungkin pengacara, pilot, dokter dan sebagainya Kalau ikatan keyakinan ini membentuk kelompok keagamaan Ya mungkin kalau di Kristen itu ada kelompok pendeta gitu ya Ada asosiasi pendeta Mungkin kalau di Katolik ada pastor gitu Kalau di Islam ada ulama ya Jadi lebih ke arah pemuka agama ya Pak ya Betul, betul di kelompok masyarakat seperti itu Baik Dan itu jawabannya Ya teman-teman di rumah Demikian tadi penjelasan dari Pak Buji Kita telah belajar bersama mengenai multikultural dan kelompok sosial Dan masih akan banyak lagi pembahasan dari Pak Buji mengenai sosiologi Untuk itu siapkan pertanyaan Anda Karena kami akan segera kembali setelah yang berikut ini Terima kasih 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 Terima kasih